Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengapresiasi Polri yang membongkar kasus prostitusi berkedok kawin kontrak di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, KPAI berharap kasus perdagangan anak ditekan, kami mengapresiasi atas langkah Mabes Polri membongkar kasus ini. Upaya baik ini diharapkan dapat menekan kasus-kasus anak tertapar perdagangan anak atas nama wisata atau yang lain, kata Ketua KPAI Susanto kepada wartawan, Sabtu 152-2020. Baka juga, ada WNA yang ikut tertangkap di kasus kawin kontrak Bogor, Polri, Kitab Proses KPAI juga berharap masyarakat memberikan perlindungan bagi anak-anak, kami berharap semua pihak termasuk masyarakat setempat juga ikut melindungi anak. Ujar Susanto, Baras Krim Polri menangkap satu sindikat yang menjajakan bisnis prostitusi berkedok kawin kontrak di kawasan Puncak. Polisi menyebut setiap muncikari memiliki puluhan wanita yang akan ditawarkan untuk kawin kontrak, satu orang, muncikari, memiliki 20-30 orang pengikut jaringan yang siap dipertemukan dengan WNA. Yang membutuhkan kawin kontrak, satu muncikari mendapatkan beberapa perempuan yang bisa dihubungkan dengan WNA, kata Dirti Pidumbar Strim Polri Brigjen Verdi Sambo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis 132. Baka juga, polisi sebut muncikari kasus kawin kontrak di Bogor punya puluhan anak. Dalam kasus ini, ada lima pelaku yang ditangkap, yakni Nunung Nur Hayati, On Komariah alias Rahma, Hasaleh, Devi Oktarnaldi, dan Almasot Abdulaziz. Verdi mengungkapkan, Nunung dan Rahma adalah seorang muncikari yang kerap dipanggil, Mami. Verdi menambahkan, Nunung dan Rahma mendapatkan anak asuh dari tempat asalnya. Dia menyebut, satu sindikat ini menawarkan pilihan paket ke turis Timur Tengah, yakni booking out, BO, dan kawin kontrak. Pelaku, lanjutnya, mendapat untung 40% dari tiap wanita yang disewa turis Timur Tengah, DKPFA, kawin kontrak di puncak kawin kontrak prostitusi puncak Pai.